Asini rohamadihamu doho dame nasian Tuhan debata amata doho nasian anakna Jesus Kristus tuhatai. Amen. Tabuka mainang, nagabe renungan di PHD ta, di Bagasatikion, Masmur 126. Masmur 126. Ayat sada sahak rodi ayat onom. Masmur 126. Ayat sada sahak rodi ayat onom. Pesalmen. Mercapur-capurat ya. Ya, melodong dapotita, tapahyutihut madibagasaruhata, songonom madidokhatani debata. Tangyang mengidohaluwaon sian habuangan. Ede hana nakok. Dinamulak, tinogihon ni jahoba akan natarbuang sian sion. Dosun halak namarnipidohita. Guk parekelom ma ujui pamangata. Jalam marulupulup dilata. Martaringot ma ujui ditonga-tonga niaka perbegu. Gudang ma nabi nahen ni jahoba tunasida. Gudang ma tongon nabi nahen ni jahoba tunasida. Jadi marhilas niroha mahita. Setogi ho mamulak alijahoba akan natarbuang siak kami. Songon aka sungai ditano tukandang sina. Akana marilu ilu lah ho manabur. Marulupulup dasogot lah ho manggotil. Merdala-dala peibana huhu tangis pausukusung boni sinabur honoton. Rodo ibanasugot marulupulup mengusung aka tibalana disima sakna. Hurianitu hatta hamuna aka inanami. Totu sepakat dohita ateinang. Sepakat dohita bahwa sude aka naung pinar bagani debata. Itu pasti akan terwujud dan terjadi di dalam kehidupan ini. Jala sepakat dohita merlu didok dilukasada ayat tulupuluputui namadok. Aida ngadong nasotarpatupa debata. Itu juga kita imani di dalam iman yang teguh. Selain firmannya yang mengingatkan kita bahwa semua rencana Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan pasti akan terjadi. Terlebih didok dilukasada ayat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu pun berlaku di dalam iman kepercayaan kita. Mulut tafayutihut rupukoninang bahwa benar terkadang kesusahan itu membuat kita tidak berani lagi bermimpi. Kesusahan itu, penderitaan itu bahkan masa lalu yang begitu kelam terkadang membuat kita untuk takut lagi bermimpi. Berharap dalam kehidupan ini. Terlebih dohonota marupani tentang harapan sesuatu yang diluar dari jangkauan kita. Karena itu sudah sepertinya sangat jauh untuk kita harapkan lagi dalam kehidupan kita ini. Atau dipikirata hulana ya akapadilian mak. Atau dipikirata hulana sebatas batole mak. Dia natupa bayi mak. Dia nabui dinikmatan bani nikmatam mak. Dia nabui niulah baniulaham mak. Jadi harapan untuk bermimpi tentang sesuatu yang lebih besar pun bisa kita katakan. Sudah tidak berani lagi kita. Allah selalu dihantui dengan kelamnya penderitaan yang pernah kita lalui. Kelamnya masa lalu yang pernah kita alami. Namun lain halnya ketika kita berbicara di dalam iman. Lain halnya ketika kita mengimani setiap firman yang telah difirmankan Tuhan. Bahwa janji-janji Tuhan itu akan selalu nyata. Bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil baginya. Bahkan sekalipun berbicara tentang sesuatu di luar dari kemampuan kita. Itu pun pasti akan terjadi. Itu pun pasti akan terwujud di dalam kehidupan orang beriman. Idunataida dibagasat terpukor nakainanami. Bahwa benar penderitaan yang dialami bangsa Israel ketika dalam pembuangan Babel. Membuat mereka merasa bahwa sudah tidak ada lagi yang perlu mereka banggakan dalam hidup mereka. Terlebih ketika mereka kembali ke Yerusalem. Nunga didapok nasi dahu ta nasi dayi. Sudah hancur. Sudah tidak ada lagi yang tersisa. Baik Allah yang menjadi simbol keagungan dan kekuasaan Tuhan. Ketika itu sudah robo sepertinya seolah-olah pikiran tamadok bahwa debata taipe nunga dang margo gobe lahu manguru pihita. Bahkan tembok Yerusalem yang menjadi ameng. Yang menjadi penolong mereka dalam melindungi mereka terhadap serangan musuh. Yang menjadi ikon kebanggaan mereka. Ketika mereka temukan sudah hancur, sudah runtuh. Ikut juga meruntuhkan rasa keberanian mereka. Ikut juga meruntuhkan dohonoma hira posnirohanasida. Ala tembok Yerusalem yang menjadi benteng pertahanan mereka. Sudah hancur, sudah lebur. Arti namo lebagas tapi kiri berarti musuh-musuh akan dengan mudah menyerang dan menghabiskan mereka. Lapatana bersamaan dengan mereka melihat keruntuhan semua itu sepertinya ikut meruntuhkan harapan dan cita-cita mereka. Sepertinya ikut meruntuhkan segala impian-impian mereka. Ikon-ikon yang menggambarkan tentang kekuasaan, tentang kekuasaan Tuhan. Dan juga gebe, hirana, gelema, nasida, mangidai. Baik Allah yang menjadi simbol kehadiran Tuhan. Yang menjadi lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat itu. Ternyata juga sudah ikut dihancurkan. Nah, di situasi nasi songon ini manwa yang dipakulingi nasida asa. Jangan engkau lihat sekelilingmu benar. Mulai donata bereng, ulu doga bigale hitah. Mulai donata ida ditongga-tongga tak ulu doga bidang semangat behitanah. Madalani ngoluon. Hapi, dohonot tamah songon gobarani bangso Israel masih panjang perjalanan ini. Masih banyak yang mungkin bisa terjadi dalam hidup mereka. Masih banyak hal-hal baik yang bisa kita temukan dari perjalanan hidup kita ini. Apalagi mulu, Toktong di bagasan haporsyaw kita, Maradopo debata. Toktong di bagasan posniroha, Pakkiri monnamangulu hitah di bagasan haporsyaw tamaradopon. Tuhan debata. Jadi pemasmur mau mengajak mereka benar ketika kita melihat semuanya sepertinya, seperti sudah tidak ada lagi harapan, tetapi jangan fokus kita ke situ. Mari kita kembalikan fokus kita, arah tujuan dan pandangan kita itu kembali kepada Tuhan Allah yang sanggup melakukan apapun di dalam firmannya, yang akan mewujudkan apa yang telah dia firmankan, janjikan di dalam kehidupan kita ini. Ido bahenakani nginang, hudok perjoloh sepakat hitah bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Juga tentang luka satu itu berlaku bagi hidup orang percaya. ketika malaikat mengatakan kepada Maria tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ahadu elus nisimaria. dia tidak melihat dari sudut pandang apa yang ketakutannya. Dia tidak melihat dari sudut pandang bagaimana nantinya. Tapi dia melihat dari sudut pandang ini adalah firman Tuhan, ini adalah malaikat yang berbicara, ini tentang iman kepercayaan kita, maka kalaupun sepertinya mustahil, tetapi di dalam iman itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ido bahen dipakulingi nasida asa tukpesongon nagale nasida alai unang masyadi martangiang, unang masyadi marpakirimon, unang masyadi totong ulahomaaka ulautai. Apa yang bisa kita kerjakan? Kerjakan dengan sukacita. Ido naparjolo nakkaning nataida bahwa hal yang pertama sekali mereka lakukan adalah mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka meminta kekuatan, mereka meminta pertolongan Tuhan, mereka meminta topangan Tuhan dalam membantu mereka. Molo tukpe ikomulak madasor nasida di tanu Yerusalem, ipe danggabisi pangabati di akalas nirohai. Molo tukpe ikomulak madasor nasida harus kembali dari awal, membenahi semuanya kembali, membenahi apa yang telah hancur selama ini. Itu pun kita pastikan ketika kita melakukannya dengan sukacita. Jadi yang pertama mereka lakukan adalah mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka meminta pertolongan Tuhan, mereka meminta menguatkan mereka. Tukpe di bagasan Hagaleon, di bagasan pupusnya harapan mereka. Tetapi, supaya Tuhan mengembalikan semangat itu, supaya Tuhan mengembalikan sukacita itu, terlebih keinginan untuk melakukan semuanya kembali di bagasan haporsiaon. Jadi benar terkadang ketika kita melihat semuanya seperti sudah tidak ada harapan, seolah-olah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan di dalamnya. Seolah-olah seperti tidak ada lagi kesempatan lain yang diberikan Tuhan untuk boleh kita menikmati atau ya akan naulina dinggani di bagasan ngoluta. Karena sudah di dalam keputus asaan. Makanya yang pertama sekali mereka meminta berikan kekuatan kepada kami Tuhan. Tolonglah kami, melalui bahasa Indonesia. Tolonglah kami. Mereka sudah dalam posisi di Yerusalem, sudah keluar dari pembuangan. Hanya saja, beban masa lalu selama mereka di pembuangan, juga keadaan ketika mereka melihat kota mereka di Yerusalem itu sudah hancur lebur. Gabi-geli donasida. Gabi merasa sepertinya tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi yang perlu dibanggakan dalam hidupnya. Padahal masih banyak lagi yang bisa mereka nikmati perjalanan ini masih panjang. Tangan Tuhan masih menopang mereka. Lapatan namulutai desiani bahwa ketika kita mau sekalipun harus memulai kembali dari nol, kemungkinan-kemungkinan untuk menikmatinya kembali pasti masih ada. Kemungkinan-kemungkinan untuk menikmati kembali berhasilan itu juga masih mungkin. Apalagi kita berbicara tentang firman Tuhan di dalam iman kita. Ini yang harus kita pahami di dalam iman kita. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin atau mustahil. Semuanya bisa. Bahkan dalam contoh-contoh Alkitab. Tuhan tidak akan menopang kita, Mendukung kita juga ikut Mengajak kita untuk Tidak mengingat Tuhan dalam hidup kita Itu sebabnya ketika kita berdoa Di togiho dotong museng Molo dukta pasaha dibaga setangyakta Atau betamak Tamulai museng Molo tupe ikon madasor hita Tolema Taulahoma dohok dinggan Ido bahay didok nakaning di ayat limai Akana marilu ilu lahoma nabur Marolopulub dosogot lahoma gotil Merdaladala pe ibanahu Tangis pausung ngusung buni Sisa burhonoton Roro ibanasogot marolopulub Mengusung akatiba lana Jadi kita diajak untuk Mari lakukan aja dulu Jadi mulutung pedidog Orang yang menabur Dengan air mata Ini bukan tentang sekedar Air mata semata Tetapi dalam satu harapan Dalam satu doa Dalam satu impian Bahwa Kalau kita mau Memulainya Tuhan pasti akan memberkatinya Kalau kita mau memulai Membenahi kembali Yakinlah Tuhan pasti akan Memberkatinya Jadi jangan dari sisi Ketakutan itu Bukan dari sisi kehancuran itu Kita mau diajak untuk melihat Tentang dunia ini Tetapi Terlebih tentang Tuhan Tetapi tentang hari esok Yang mungkin Bisa lebih baik Hari esok yang mungkin Masih bisa Lebih banyak lagi Kita nikmati semua Kebaikan-kebaikan Tuhan Jadi jangan Peter Tapi kiri Jadi bukan Jadi bukan tentang Pesimis Bukan tentang Keputus asaan Tetapi keinginan Untuk selalu Menantikan Janji Tuhan Jadi sekalipun Dalam kesesakan Dalam pergumulan Dalam kesusahan Ingatlah Dangidopeuzungna Inang Dangidopeuzungna Itu belum akhirnya Jangan-jangan Itu menjadi Suatu babak baru Untuk sesuatu Yang lebih indah lagi Kan kita tidak tahu Tetapi jangan sampai kita Pupus harapan kita Pupus iman Percaya kita Karena hari esok Masih ada Hari esok Masih akan Terus Datang Berarti kita masih Ada harapan Ada kemungkinan Untuk Menikmati Semua itu Jadi Unang pitor-pitor Tapi kiri Dangadongbe Onama ujung narah Tidak Akan selalu ada Hari esok Akan selalu ada Yang lebih baik Akan selalu ada Yang lebih indah Selalu membuat kita Bersuka cita Selalu membuat kita Bersemangat kembali Dalam hidup kita Bersemangat kembali Memastikan Hanya dengan kekuatan Kita saja Tidak Tidak Hanya saja bagaimana kita Memelihat itu Dalam sisi iman Dalam sisi kemahakuasaan Allah Sungguh luar biasa Ketika kita harus Membawanya dalam Berjalan bersama-sama Jadi itu yang diharapkan Itu yang diingatkan Dalam masmur 126 Ini bagaimana Benar Terkadang lingkungan ini Membuat kita pesimis Keadaan membuat kita Seperti untuk Tidak lagi berharap Lebih Tetapi bukan itu Yang menjadi patokannya Alay debatatai Mana taidah Dibagasan huwasona Dibagasan hagogona Terlumobi Diakabagabagana Naung niwarihon Natuaka naporsyatu ibana Hatana madok Dangadong Naso Tarpatupa debatah Atong Sahakmai Molo tahaporsyai Jalo otamai Molo Taula Dibagasan Naporsyawan Imarak Sangopatujil luna Dibagasan Terpukun Nuaing Pina sahak Matuh hitam Molo adoksi diskusi Honota Molo swadong Pe Molo naikun Halemang Amit Tepe Barak Mahita Manggulupun